Intro Halo Sobat Militer, jumpa lagi bersama Calon Magister Indonesia memang patut diberhitungkan dunia Bahkan kekuatan militer yang kita miliki jadi salah satu yang terkuat dan mematikan Bukan tanpa alasan, sebab Indonesia juga modernisasi senjata militer miliknya Sama seperti yang dilakukan negara-negara besar seperti Rusia, China, hingga Amerika Serikat Indonesia sendiri seringkali memesan alat utama sistem senjata atau alutsista ke negara yang menciptakan senjata militer canggih Misalnya saja ke Perancis, Rusia, hingga Amerika Namun tahukah Anda jika Indonesia ternyata pernah menciptakan senjata yang juga diminati oleh negara asing? Bahkan tercatat Indonesia memiliki sebuah senjata yang pernah dipesan oleh negara sekelas Amerika sekalipun Nah penasaran seperti apa? Seperti yang kita tahu soal menciptakan senjata militer, Indonesia memiliki PT Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad Industri ini memasuk semua kebutuhan yang diperlukan oleh TNI Polri untuk urusan senjata Salah satu senjata militer yang terkenal buatan PT Pindad adalah Panzer Anoa Senjata militer ini adalah alutsista buatan PT Pindad yang laris dijual ke Malaysia hingga Oman Akan tetapi bukan Panzer Anoa yang menari hati Amerika untuk memesannya dari Indonesia Namun alutsista yang berhasil membuat Amerika kesengsem hingga membelinya dari Indonesia ternyata adalah peluru berkaliber 5,56 mm Menurut sebuah catatan peluru buatan PT Pindad ini pernah membuat Amerika tertarik Pasalnya seperti yang kita ketahui Amerika adalah negara terdepan soal urusan alutsista Namun negara sekuat Amerika ternyata pernah memesan senjata dari Indonesia Peluru ini diekspor dan dibeli banyak negara seperti Singapura, Bangladesh, Filipina, dan Amerika Serikat Sebelumnya Singapura adalah negara yang secara khusus berlangganan peluru buatan Pindad ini Namun tahun 2009 tercatat Amerika pernah melakukan transaksi dengan Indonesia untuk membeli peluru berkaliber ini Peluru buatan Pindad ini ternyata bukan senjata sembarangan Produk ini telah melalui uji kelayakan khusus sesuai standar internasional Semua produk divisi amunisi lulus dari pengujian standar NATO Kemudian juga mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari SGS Yersli International Certification Service LTD Inggris pada tahun 1994 Sementara itu Indonesia juga telah banyak menurutkan senjata-senjata yang sukses dikirim ke luar negeri Selain pancer ANOA dan peluru berkaliber Sebut saja pesawat CN-235 MPA yang diekspor ke Korea Selatan pada tahun 2008 Nah bagaimana menurut kalian sobat militer? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Akhir kata, see you next video